Pertanian-pertanian futsal dari jaman ke jaman ya, bahkan ketika itu juga Kota Bandung masih punya tim ya. Betul sekali. FKB saat itu ketika awal-awal saya membawakan acara futsal dan sekarang tidak terasa sudah memasuki tahun 2023. Dengan semua perkembangannya dan kita lihat juga bagaimana sponsorship semakin banyak di sini. Dan pastinya juga para pemain juga sudah mulai banyak fansnya, bahkan tadi Anda mengatakan ada beberapa konten kreator juga ya, yang akhirnya juga bisa bermain di sini. Iya betul sekali, itu juga hal yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh mereka. Pertanian kembali dimulai, dan bagi ada yang baru bergabung, Giga FC Kota Metro memakai jersi berwarna merah-merah, sementara Bintang Timur Surabaya seperti biasa, jersi hijau-hijau yang menjadi jersi kebanggaan dari para pemain Bintang Timur Surabaya. Kita lihat tadi, seperti yang saya bilang harus menambal beberapa pemain, tapi yang dipilih adalah anchernya. Ada Rio di situ, Bun. Iya. Yang tadinya harusnya ada Rintu Boy. Oh ini sebuah peluang, ini baik sekali. Dan sebuah gol pembuka di buba kedua yang sangat bagus dilakukan oleh Rio. Tenang sekali dia depan gawang, tidak melakukan tenangan langsung, tapi sedikit mengolah bola, dan akhirnya tinggal menceplosokannya ke gawang kosong. 2-0. Karakter yang hampir sama, Bun, ketika Rio juga mempunyai isi-misi bermain yang sangat baik, dan juga dia juga sering melakukan gocek-goceknya yang... Para pemain dari Giga sekarang, agar para pemain Bintang Timur Surabaya tidak nyaman dalam melakukan serangan. Karis. Oh, nice ball, topaknya. Iya. Kita akan ada strategi khusus untuk menghadapi fokus depan gawang. Ya, sudah lah, nice ball. Oh iya, gitu. Jelas. Jadi jelas sekali tadi. Ya, saya merentangkannya tadi ya. Hampir. Beda halnya kalau tangannya rapat ya, Bun. Berarti nggak aktif. Diansar Untuboy. Tampaknya yang akan mengambil. Apakah akan berhasil Untuboy di sini? Yang dicari Sawuki. Oh, pasing saja. Sawuki. Oh, sayang Sawuki. Nyangkut bolanya tadi. Karena Untuboy juga jarang melakukan syuting, Bun, untuk set-piece. Mulai terlihat. Gak lo. Sawuki. Jaga dua pemain. Baik sekali. Dan ini sebuah gol yang sangat-sangat indah dari Diek Wingho. Bayu. Kita lihat, Bayu. Ya, kita lihat balik badan yang sangat luar biasa dengan menggunakan kaki tertuatnya. Dia bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tanpa menyentuh bola dengan satu sentuhan yang didan. Manfaatkan kaki terbaik dari seorang Diek Wingho. Menaruh bola ke samping pojok dari Farhan sendiri.